Oke, kembali lagi di persamaan linear diopantin bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear diopantin jika diketahui persamaan linear AX ditambah BY sama dengan C pertama, tentukan FWB dari koefisienya yaitu X dan Y kemudian apakah D sama D membagi C jika iya, maka punya solusi jika tidak, maka tidak punya solusi lalu tentukan solusi khususnya X0 dan Y0 lalu setelah itu tentukan solusi umum X dan Y di sini saya berikan contoh 2 tentukan penyelesaian umum dari persamaan 738X ditambah 621Y sama dengan 45 pertama, tentukan FWB dari 738 dan 621 dengan cara algoritma pembagian diperoleh FWB-nya adalah 9 lalu apakah 9 membagi 45? iya, maka persamaan punya solusi lalu kita cari solusinya apa dengan menggunakan algoritma pembagian tadi kita kerja mundur mulai dari sini, dari baris ini nah, FWB-nya 9, kita cari kombinasi linearnya 9 sama dengan 117 dikurangi 3x36 kemudian nanti 36 diganti 621 dikurang 5x117 lalu nanti 117 di baris ini diganti 738 dikurangi 21 berdasarkan apa? ini berdasarkan algoritma pembagian yang sudah dilakukan ketemulah, di sini kombinasi linier 9 itu sama dengan 16 x 738 ditambah negatif 19 x 621 tetapi soalnya sama dengan 45 maka baris ini atau kombinasi linier ini kita kalikan dengan 5 kenapa dikali 5? nah, supaya 9 di sini menjadi 45 nah, maka kedua ruas dikalikan 5 sehingga diperoleh solusi khususnya x0-nya itu adalah 80 dan y0-nya adalah negatif 95 kalau mau mencari solusi umum kita gunakan teorema tadi sehingga solusi umumnya x sama dengan 80 ditambah 621 kenapa 621? karena koefisien dari y dibagi 9 karena fpb-nya 9 maka sama dengan 80 ditambah 69k kemudian y sama dengan negatif 95 dikurangi koefisien x yaitu 738 dibagi fpb-nya 9 kali k hasilnya adalah negatif 95 dikurang 82k dengan k-nya bilangan bulat oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati